Untuk pemulihan ekonomi, sekali lagi untuk skema cash transfer, bantuan langsung ke masyarakat, saya minta untuk dipercepat Pak Menko PMK ini terutama yang berkaitan dengan agar terus dipantau BLT Desa, bantuan sosial tunai, kemudian BNPT yang sudah ditambah. Hari ini nanti akan ada bantuan pres produktif, kemudian bantuan untuk subsidi gaji ini betul-betul diikuti karena ini yang paling banyak terkendala adalah urusan data, urusan nomor akun di bank. Saya kira ini yang agak menghambat kita, sehingga kita harapkan nanti ini di pertengahan Agustus sampai pertengahan September itu sudah selesai, sehingga bisa mengkit grud kita. Kemudian yang terakhir, saya minta nanti Pak Menko Maritim yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga kuncinya, selain konsumsi domestik, hanya satu yang penting lagi. Jangan sampai yang investasi itu tumbuhnya minus di atas 5 persen. Jadi, karena kemarin tumbuh kita berapa? Untuk investasi yang enggak liru, 8, minus 8. Nah, itu usahakan betul-betul bisa di, kalau tidak bisa plus, ya jangan sampai di atas 5 minusnya. Ini kuncinya disitu, tadi malam saya sudah ngomong banyak dengan Pak BKPM, Pak Bahlil sudah menyangkupi, sanggup Pak, 213 triliun untuk ini betul-betul bisa teralisasi sehingga betul bisa mendongkrak grud kita.